Suling emas naga siluman, jilid 52. Terang pedang bertemu dengan suling dan pedang itu terlepas dari tangan Hang Bu. Pemuda ini melangkah mundur dan menjura. Kam tai hiap, saya Sim Hang Bu yang mewakili keluarga Chu mengaku bahwa di tanganku, Kuai Leong Kiam Sud telah kalah melawan Kim Xiao Kiam Sud lalu dia menjura lagi dan mengambil pedangnya dari atas tanah. Saudara Sim Hang Bu, engkau terlalu merendah. Kuai Leong Kiam Sud hebat bukan main dan kalau tahu aku dapat mengunggulimu sedikit. Hal itu bukan karena ilmunya, melainkan karena engkau kalah matang dalam latihan dan pengalaman. Ilmu pedangmu hebat bukan main. Apa ini? Saling mengalah dan saling merendah. Sim Hang Bu, kakak seperguruanku memang lemah. Biarlah aku yang mewakili Kim Xiao Kiam Sud, inginku coba sampai di mana hebatnya Kuai Leong Kiam Sud, dan antara kita tidak perlu ada sungkan-sungkanan dan mengalah segala macam. Berkata demikian, Chi Sian sudah menyerang dengan suling emasnya, serangan maut yang hebat sekali sehingga terpaksa Hang Bu menangkis. Keringgak bunga api berpijar saking kerasnya pertemuan senjata itu. Sumoy, jangan teriak Kam Hong. Chi Sian, aku sudah mengaku kalah, kata Hang Bu, suaranya mengandung kegetiran hati. Dia telah patah hati dan dia tadi menghendaki tewas di tangan pendekar sakti Kam Hong, siapa kira pendekar itu mengalah dan dia kalah tanpa terluka sedikitpun. Hal ini membuatnya merasa perih sekali karena dibiarkan hidup menderita patah hati. Tidak, tadi Su Heng telah banyak mengalah dan engkau sendiri sengaja membiarkan pedangmu lepas. Kau kira siapa aku ini? Anak kecil yang mudah saja dibodohi? Hayo, lawan aku, kalau engkau tidak berani dan kalau engkau takut, selanjutnya engkau harus mengaku sebagai seorang pengecut. Chi Sian Hang Bu berseru, jantungnya seperti ditusuk rasanya. Sumoy, engkau terlalu. Engkau berpihak kepadanya, Su Heng. Boleh, kalian berdua keroyoklah aku berkata demikian, Chi Sian sudah menyerang lagi kepada Hang Bu. Hang Bu terpaksa harus menggerakkan pedang dan melindungi dirinya kalau tidak mau mati konyol. Hatinya berduka bukan main. Tentu saja pantang baginya untuk hidup sebagai pengecut. Maka terpaksa dia pun menangkis dan balas menyerang sehingga saat kemudian mereka berdua telah bertanding dengan seru dan hebat. Kam Hang berdiri bingung sekali, tidak mengerti mengapa semuanya demikian marah dan membenci Hang Bu. Pada saat itu muncul tiga orang yang bukan lain adalah Chu Kang Bu, Yeu Hwi, dan Chu Pe Ken. Mereka bertiga itu akhirnya dapat menemukan jejak Sim Hang Bu dan tiba di tempat itu pada saat Hang Bu sedang bertanding dengan hebatnya melawan Chi Sian. Melihat ini Chu Pe Kin sudah hendak meloncat untuk membantu Su Hengnya, akan tetapi Chu Kang Bu memegang lengannya. Pendekar ini melihat betapa Kam Hang berdiri di situ sejak mereka datang dan sama sekali tidak membantu Chi Sian. Oleh karena itu, kalau sekarang dia serombongan datang-datang lalu membantu Sim Hang Bu, sungguh hal ini merupakan suatu kecurangan yang membuat malu. Inilah sebabnya maka dia mencegah keponakannya untuk membantu Hang Bu. Dan pendekar tinggi besar ini sudah memandang penuh dengan kekaguman karena pertandingan antara mereka itu sungguh hebat luar biasa. Baru sekaranglah dia dapat mengagumi ilmu pedang Kuai Leong Kiam Sud yang diwarisi oleh Hang Bu, akan tetapi dia juga berkesempatan menyaksikan kehebatan suling emas di tangan darah itu. Hebat sekali. Kedua ilmu itu sungguh-sungguh merupakan ilmu yang jarang dapat ditemukan tandingannya di dunia ini. Akan tetapi hanya Kam Hang seorang yang sudah dapat mengenal kedua ilmu itu dan dapat mengikuti pertandingan itu dengan amat jelas yang melihat kenyataan betapa Sim Hang Bu kini selalu mengalah terhadap Chi Sian. Jika tadi dia sendiri mengalah terhadap Sim Hang Bu, mengalah sedikit saja, sekarang Hang Bu mengalah secara keterlaluan. Pemuda itu tidak pernah melakukan serangan yang sungguh-sungguh, sebaliknya, Chi Sian malah telah melakukan serangan dengan jurus-jurus terampu dari ilmu Kim Siaw Kiam Sud. Sementara itu, pada saat Hang Bu melihat datangnya susuknya dan dua orang wanita yang tidak dilihatnya jelas karena dia didesak hebat oleh lawan, hatinya terguncang dan kedukaannya memuncak, maka ketika itu gerakannya menangkis kurang tepat dan kurang kuat. Tuk! Ujung suling itu mengenai lehernya, dan biarpun dia sudah miringkan kepalanya, masih saja ujung suling itu mengenai pangkal lehernya. Serangan ini hebat sekali dan Hang Bu terjungkau dan terbanting, tak mampu bergerak lagi. Su Heng Chu Pek In menjerit dan menubruk tubuh itu. Sedangkan Kam Hang sudah menarik tangan Chi Sian yang juga terbelalak memandang ke arah Hang Bu. Wajahnya agak pucat karena ia tidak bermaksud membunuh Hang Bu dan kini melihat pemuda itu terjungkal, hatinya merasa ngeri karena ia khawatir kalau-kalau ia telah kelepasan tangan membunuh orang yang sebenarnya amat disukainya itu. Pek In sudah menangis sambil memeluk tubuh Hang Bu yang tidak bergerak seperti mayat itu. Meta pemuda itu mendelik dan mukanya pucat, napasnya berhenti. Chu Kang Bu cepat memeriksa dan mengurut beberapa jalan darah di dada, punggung dan leher, maka nampaklah Hang Bu mengeluh lirih dan napasnya pun berjalan kembali. Dia akan sembuh, kata Chu Kang Bu dan melihat ini, Kam Hang dan Chi Sian merasa lega bukan main. Maafkan kami kata Kam Hang sambil menjurah ke arah Chu Kang Bu, kemudian dia memegang tangan sumuinya dan menariknya pergi meninggalkan tempat itu. Kam Hang maklum bahwa jika dibiarkan sumuinya berada disitu lebih lama lagi, bukan tak mungkin timbul kesalahpahaman baru dengan keluarga Chu. Dia tidak menghendaki hal ini, apalagi disitu terdapat pula YUHWI, bekas tunangannya dan hal ini pun membuat dia merasa tidak enak sekali. Dan agaknya Chu Kang Bu juga tidak ingin mencari urusan. Dia sudah melihat betapa jago dari keluarga Chu telah kalah dan dia tahu bahwa melawan pendekar suling emas dan sumuinya yang amat lihai itu dia dan istrinya tidak akan menang. Chu Pekin sudah memondong tubuh Hang Bu. Mari kita mencari tempat yang baik untuk merawatnya, kata gadis itu kepada pamannya. Baik, akan tetapi biarkan aku memondongnya, Pekin, kata pamannya. Biarlah, Paman, biarlah aku memondongnya, Pekin berkata dan mendekat tubuh pemuda itu seperti orang memondong anak kecil saja. Bagi seorang gadis seperti Pekin yang memiliki kepandayan cukup tinggi, memondong tubuh seorang dewasa bukan hal yang sukar. Akhirnya mereka menemukan sebuah pondok kecil terpencil di luar dusun. Mereka menyewa pondok ini dari kakek petani yang memilikinya dan Pekin lalu merebahkan Hang Bu di atas depan bambu sederhana yang berada di dalam kamar. Chu Kang Bu dan YUHWI segera memeriksa kembali keadaan pemuda itu. Mereka adalah suami istri yang berilmu tinggi, bahkan YUHWI mengerti pula tentang ilmu pengobatan. Totokan suling tadi memang hebat, akan tetapi untung meleset dari urat penting yang dapat membawa maut. Totokan itu menggetarkan jantung, akan tetapi karena tubuh Hang Bu memang amat kuat, maka tidak sampai membahayakan dirinya, walaupun membuatnya roboh pingsan dan sekitar pundak dan pangkal leher menjadi kebiruan karena ada otot yang pecah. Chu Kang Bu dan istrinya lalu mencari obat kelok yang, sedangkan Pekin menjaga pemuda itu dengan penuh perhatian. Pekin yang terus menjaga dan meminumkan obat sedikit demi sedikit, menjaga siang dan malam dan merawatnya penuh kasih sayang. Sehingga melihat ini, Chu Kang Bu dan YUHWI merasa terharu bukan main. Baru pada keesokan harinya, pernapasan Hang Bu berjalan seperti biasa dan mukanya yang tadinya pucat itu menjadi agak kemerahan kembali. Hari telah larut ketika Hang Bu mengeluh lirih. Pekin cepat mendekatinya, duduk di tepi depan dan merabah dahi pemuda itu, lalu mempergunakan sapu tangan untuk mengusap keringat yang membasahi dahi dan leher. Pemuda itu telah berkeringat dan menurut paman dan bedinya, kalau pemuda itu sudah mengeluarkan keringat berarti akan segera sembuh. Bukan main girang hati Pekin dan ia menatap wajah yang tampan itu dengan penuh kemesraan. Kedua matu itu terbuka perlahan, lalu berkedip-kedip karena agak silau oleh sinar matahari yang memasuki kamar lewat jendela. Kemudian, setelah matu itu agak terbiasa, Hang Bu memandang kepada Pekin, lalu berkata lirih, Siapa Nona? Mendengar pertanyaan ini, hampir saja Pekin tertawa geli, Akan tetapi ia segera teringat bahwa semenjak menjadi suhengnya, barulah sekali ini Hang Bu melihat ia berpakaian sebagai seorang wanita dengan rambut digelung ke atas. Pekin tersenyum manis. Coba kau terkah, siapa aku ini? Suaranya terdengar merdu sekali karena hatinya riang melihat pemuda itu telah siuman dan tampak sehat. Seperti, seperti tak asing bagiku, Hang Bu mengerutkan alisnya. Memang gadis ini telah dikenalnya. Akan tetapi dalam detik-detik pertama dia lupa lagi siapa ia. Akan tetapi dia segera menepuk dahinya. Sumoy? Ah, benar, engkau sumoy cupekin. Pekin tertawa dan menutupi mulutnya. Aku sudah khawatir kalau engkau tidak akan mengenalku, katanya tertawa. Hang Bu juga tertawa. Siapa dapat mengenamu? Engkau telah menjadi seorang gadis yang manis sekali. Cupekin cemberut. Apa kau kira biasanya aku bukan seorang gadis? Hang Bu baru sadar bahwa ia telah kesalahan bicara. Maaf, bukan begitu maksudku. Eh, maksudku, memang baru sekarang inilah yang menyadari bahwa semuanya adalah seorang gadis, seorang gadis yang cantik manis. Mungkin biasanya dia hampir tidak memperhatikan Pekin karena gadis itu baginya seperti adik seperguruan biasa saja, hampir seorang saudara atau kawan baik laki-laki karena gadis itu selalu berpakaian pria. Maksudmu bagaimana Pekin menggodanya? Maksudku, eh, di mana aku ini? Apa yang telah terjadi? Ah! Dan Hang Bu bangkit duduk dengan wajah muram. Teringatlah dia akan semua itu, akan pertandingannya melawan Cisian dan betapa karena mengalah maka ia terkena totokan suling emas. Sekarang engkau sudah ingat, Suheng tanya Pekin halus, suaranya mengandung kekhawatiran. Pemuda itu mengangguk dan menatap wajah semuanya. Kiranya aku belum mati. Engkau nyaris tewas, Suheng. Kata Paman, kalau sedikit saja ke atas, mengenai urat penting, engkau takkan tertolong lagi. Menurut Paman dan Bibi, agaknya gadis itu memang sengaja tidak membunuhmu. Hem, mana susuk Cik Kang Bu? Dia dan Bibi sedang berada di luar tadi. Akan tetapi pada saat itu, Cik Kang Bu dan Yeu Hwi memasuki kamar dan mereka berdua merasa girang melihat betapa Hang Bu telah siuman dan nampak sehat kembali. Hang Bu cepat memberi hormat kepada suami istri itu dan berkata dengan suara penuh penyesalan. Su Siok, harap maafkan bahwa Teo Chu tidak berhasil memenuhi pesan suhu sehingga Teo Chu kalah ketika melawan pewaris Kim Siow Kiam Sud. Cik Kang Bu menarik napas panjang. Aku sudah menyaksikan pertandingan itu dan aku tidak menyalahkanmu, Hang Bu. Memang hebat sekali ilmu suling emas itu, tiada keduanya di dunia ini. Bagaimanapun juga, kita harus bijaksana dan dapat melihat kelemahan sendiri. Aku tidak setuju dengan pendapat kakakku yang berkeras hendak membalas kekalahan. Biarpun kedua ilmu itu bersumber dari keluarga kita, akan tetapi jelaslah bahwa ilmu suling emas ini jauh lebih tua dan tidak mengherankan kalau lebih kuat daripada Kuai Leong Kiam Sud yang tercipta ratusan tahun kemudian. Sudahlah, Hang Bu, tidak perlu hal itu dibuat menjadi beban batin dan rasa penasaran. Bagaimanapun juga, harus kita akui bahwa mereka berdua itu adalah pendekar-pendekar yang hebat. Atas bujukan Cik Kang Bu, akhirnya Sim Hang Bu mau untuk ikut kembali ke lembah. Bahkan Cik Kang Bu yang berwatak jujur itu menambahkan pula secara belak-belakan, di depan Pek In. Engkau tentu masih ingat akan pesan tuaku bahwa dia menghendaki agar engkau dan Pek In berjodoh, Hang Bu. Kurasa hal itu sangat baik, dan kalau memang engkau menyetujui, marilah kita segera langsungkan saja pernikahan itu di sana. Usia Pek In sudah cukup untuk segera membentuk rumah tangga denganmu. Mendengar ucapan itu otomatis Hang Bu menoleh dan memandang kepada Pek In. Sejenak mereka saling pandang, akan tetapi Pek In lalu menundukkan mukanya yang menjadi merah sekali. Dan Hang Bu mempunyai perasaan yang aneh. Mengapa baru sekarang dia seolah-olah baru melihat Pek In? Seorang gadis yang amat manis, dan dia mendengar betapa gadis ini merawatnya sehari semalam tanpa pernah beranjak dari sampingnya, tidak makan, tidak tidur. Dia tahu benar betapa besar rasa cinta kasih semuanya ini terhadap dirinya dan dia selama ini tidak memperhatikan karena keadaan Pek In yang selalu berpakaian seperti pria itu seolah-olah memiliki daya tolak yang besar. Akan tetapi sekarang lain sekali keadaannya. Gadis itu ternyata memiliki daya tarik yang cukup kuat dan terus terang saja, dia suka melihat wajah yang manis itu, bentuk tubuh yang padat, indah dan menggeirahkan sebagai wanita itu. Dan dia pun kini sudah tidak mempunyai harapan lagi terhadap diri Chi Sian. Mengapa tidak? Kalau dia menolak, apapula alasannya? Dan penolakannya tentu akan membuat Pek In merasa sengsara, disamping membuat hubungannya dengan keluarga Chi menjadi hambar. Baiklah, Susiok. Akan tetapi usul Susiok itu mengingatkan kepada Teocu bahwa untuk memperoleh doa restu dari arwah ayah Teocu, selagi Teocu berada di Provinsi Honan ini, sebaiknya kalau Teocu mengunjungi makam ayah dan bersembah yang di sana. Tentu saja, itu baik sekali. Dimanakah makam ayahmu? Di dekat kota Sinyang, di selatan Sungai Huai? Baik, kalau begitu mari kita pergi beramai ke sana, aku pun ingin memberi hormat kepada makam ayahmu, kata Chu Kang Bu yang tidak ingin kehilangan lagi murid keponakannya itu kalau mereka harus berpisah lagi. Maka berangkatlah mereka meninggalkan dusun itu menuju ke selatan. Tubuh Kang Bu yang kuat itu membuat dia semibuh kembali dalam waktu singkat, dan beberapa hari kemudian dia sudah pulih kembali seperti biasa. Chi Sian, sungguh aku menyesal sekali mengapa engkau sampai melukai Hang Bu seperti itu, nyaris saja dia tewas di tanganmu, kata Kang Hang ketika mereka berjalan meninggalkan lembah itu. Chi Sian merasa ngeri mendengar ini dan ia pun bersungut-sungut, habis hatiku mengkala sekali sih. Kenapa? Bukankah dia hanya memenuhi tugas yang diperintahkan gurunya untuk mengadu ilmu denganku? Dan bukankah dia sudah mengaku kalah? Kenapa engkau mendesaknya sehingga melukainya, Chi Sian? Padahal, engkau sendiri tentu sudah tahu benar betapa selama dalam perkelahian melawanmu itu dia terus mengalah. Ah, kenapa engkau begitu kejam kepadanya, Chi Sian? Engkau pasti tahu bahwa dia amat mencintamu. Su Heng Chi Sian berkata dengan suara membentak sehingga mengejutkan hati Kam Hang. Justru itulah yang memikin hatiku jengkel. Kam Hang memandang dengan terheran-heran. Apa katamu? Kau jengkel karena dia mencintamu? Bukan. Habis apa? Apakah engkau jengkel karena dia mentaati perintah gurunya dan lalu menantangku? Juga tidak. Habis, apa yang membuatmu jengkel? Karena dia berani melamarku. Ah, lebih aneh lagi itu. Dia melamarmu adalah sudah wajar, karena dia mencintamu, dan kulihat dia memang seorang pemuda pilihan yang hebat. Aku pun masih merasa heran serta penasaran mengapa engkau tidak menerima pinangannya dan malah marah-marah, padahal pinangan itu wajar saja. Tiba-tiba Chi Sian memandang kepada Su Hengnya dengan sinar matum muram. Su Heng, mengapa engkau begitu membenciku? Eh, Kam Hang memandang bengong dan terheran. Engkau sedemikian membenciku sehingga engkau ingin agar aku meninggalkanmu. Begitukah? Engkau seperti mendorongku untuk menerima pinangan Hang Bu. Itulah yang membuatku jengkel. Kam Hang memandang dengan jantung bergebar. Tak salah lagi, Chi Sian mencintanya. Dia berusaha untuk menyangkau kenyataan ini, untuk membantah hatinya sendiri, untuk mendorong sumoynya agar berjodoh dengan pemuda yang lebih patut menjadi sisihan Chi Sian, yang sama mudanya. Akan tetapi ternyata itu malah mendatangkan kemarahan di dalam hati Chi Sian. Kalau begitu maafkanlah aku, sumoy. Maksudku baik. Sudahlah, Su Heng, harap jangan bicarakan itu lagi. Aku pun menyesal sekali telah merobohkan Hang Bu. Sebenarnya aku suka kepadanya. Masih untung bahwa dia tidak tewaslahku tadi. Aku menyesal. Kam Hang percaya. Dari suaranya saja jelas terbukti bahwa sumoynya benar-benar menyesal dan sebetulnya sumoynya sama sekali tidak membenci Hang Bu. Hanya karena Hang Bu sudah meminangnya, dan karena dia sendiri seperti menyetujui dan mendorong, maka hal itu mendatangkan kemarahan di hati sumoynya. Baiklah, sumoy. Apakah kita jadi membeli perahdu? Tidak. Sudah hilang seleraku untuk melakukan perjalanan melalui air. Kita berpesiar saja di pegunungan Funil San ini, aku mendengar bahwa pemandangan di situ amat indahnya. Benar, sumoy. Dan bambu-bambu dari Funil San amat terkenal. Banyak terdapat bambu-bambu yang indah dan aneh-aneh bentuknya di pegunungan ini. Mereka pun lalu melakukan perjalanan seenaknya di pegunungan itu, dan kalau malam mereka bermalam di hutan-hutan. Mereka tidak kekurangan makanan karena terdapat dusun-dusun berpencaran di pegunungan itu di mana mereka dapat membeli buah-buah dan juga daging yang mereka masak di rumah para penduduk dusun. Pada suatu pagi, ketika mereka keluar dari sebuah dusun di lereng timur setelah malam tadi mereka bermalam di dusun itu, tiba-tiba Cixian menuding ke depan. Suheng, bukankah itu ada orang datang? Kamhang juga sudah melihatnya. Pagi itu kabut tebal memenuhi lereng sehingga yang nampak hanya bayangan berlari dari depan, kadang-kadang nampak kadang-kadang tidak. Tergantung tebal tipisnya kabut yang lewat dengan cepat seolah-olah kabut-kabut itu ketakutan oleh munculnya sinar matahari di balik puncak. Akhirnya bayangan itu tiba di depan mereka dan terkejut ketika saling mengenal. Yang datang itu bukan lain adalah Jenderal Muda Kau Chin Leong. Kalau Kamhang dan semuanya terkejut, sebaliknya Chin Leong tersenyum gembira sekali melihat mereka. Cepat Jenderal yang berpakaian preman itu menjura dengan hormat sambil berseru, Ah, akhirnya saya dapat juga bertemu dengan Jiwi setelah dengan susah payah mencari jejak Jiwi. Akan tetapi, tidak saya sangka akan bertemu dalam kabut ini sehingga agak mengejutkan juga. Kiranya Kau Go Answe yang datang kata Kamhang dan tersenyum kagum. Pemuda ini adalah putera tunggal pendekar Naga Sakti Gun Pasir. Hati siapa takkan kagum memandangnya. Seorang pemuda yang tampan dan gagah perkasa, memiliki ilmu kepandayan yang jarang ditemukan tandingannya, dan semuda itu telah menjadi seorang Panglima, seorang Jenderal. Ah, selamat datang, Kau Go Answe, dan ada kepentingan besar apakah maka engkau bersusah payah mencari kami? Harap Kam Tai Hiap jangan menyebut saya Go Answe, biarpun saya seorang Jenderal akan tetapi pada saat ini saya tidak bertugas dan lihat saja pakaianku adalah orang biasa, bukan? Dan keperluanku adalah keperluan pribadi, bukan sebagai seorang berpangkat, Kamhang tersenyum. Baiklah, Saudara Kau Chin Leong. Nah, keperluan apakah yang kau bawa? Chin Leong memandang kepada Chi Sian dan tersenyum. Gadis itu juga tersenyum karena sudah lama ia mengenal Chin Leong. Bagaimana kabarnya, Nona Bu? Kuharap engkau sehat-sehat saja. Terima kasih, aku baik-baik saja, Saudara Chin Leong. Ada keperluan apakah engkau datang mencari kami? Mereka saling berpandangan dan teringatlah mereka akan pengalaman mereka berdua ketika bersama-sama beraksi di dalam benteng pasukan Nepal yang dipimpin oleh Nandini, Ibu Shoklan. Kalau mengenangkan masa lalu, di dalam hati keduanya ada suatu kehangatan karena pada saat itu mereka berjuang sehidup semati menghadapi lawan-lawan tangguh. Betapapun juga, kini, menghadapi pengakuan cintanya, dan peminangannya, Chin Leong si jenderal yang tidak gentar menghadapi ribuan orang pasukan musuh itu tiba-tiba merasa badannya panas dingin dan jantung berdebar tegang. Sampai lama dia tidak mampu menjawab, hanya memandang kepada Chi Sian dengan bingung. Kam Hang yang berpandangan tajam itu agaknya dapat menduga bahwa jenderal muda itu ingin menyampaikan sesuatu kepada Chi Sian, maka dia pun lalu berkata dengan suara halus, Kalau engkau hendak bicara berdua dengan Sumoy, silakan, saudara Chin Leong, aku akan menyingkir lebih dulu. Ah, tidak, saya, saya hendak bicara denganmu, kam tai hiap kata Chin Leong dengan gugup. Kalau begitu, biarlah aku saja yang menyingkir kata Chi Sian dan sebelum ada yang menjawab, Ia sudah pergi dari tempat itu, agak menjauh dan melihat-lihat pemandangan alam yang indah. Nah, sekarang bicaralah saudara kau Chin Leong, kata kam hang sambil tersenyum untuk memberanikan hati pemuda itu. Kam tai hiap, terus terang saja, kedatangan saya mencari tai hiap berdua adalah untuk melamar nona Bu Chi Sian. Hampir saja kam hang tertawa mendengar ini. Memang tadi, melihat sikap Chin Leong, dia sudah setengah menduga bahwa jangan-jangan pemuda ini hendak menyatakan cintanya kepada Chi Sian, maka tadi dia mengusulkan untuk menyingkir kalau pemuda itu hendak bicara berdua dengan Sumoynya. Akan tetapi dia tidak percaya akan dugaannya sendiri. Dan ternyata memang benar. Bahkan jenderal muda ini mengajukan lamaran. Hampir sukar untuk dapat dipercaya bagaimana bisa begini kebetulan. Dalam waktu beberapa hari saja, Chi Sian sudah dilamar oleh dua orang pemuda. Sumoynya itu sungguh laris, dihujani lamaran dan yang melamarnya adalah pemuda-pemuda pilihan. Chin Leong ini dalam segala galanya bahkan tidak kalah dibandingkan dengan Hang Bu, maka timbulah harapan di dalam hatinya. Siapa tahu kalau-kalau semuanya akan suka menjadi jodoh pemuda ini. Dia sendiri akan ikut merasa bangga. Menjadi mantu pendekar naga sakti Gulun Pasir. Dan pemuda ini pun jujur, seperti Hang Bu. Hanya bedanya, karena pemuda ini terdidik di Kota Raja, dan hidup sebagai seorang berkedudukan tinggi, tentu saja pemuda ini masih terikat oleh kesusilaan sehingga merasa malu dan sungkan menyatakan isi hatinya. Berbeda dengan Hang Bu yang sejak kecil hidup setengah liar, maka kejujurannya lebih terbuka tanpa halangan sesuatu lagi. Ahaha, saudara kau. Bagaimana ini? Aku hanyalah suheng dari Subway Bu Cisian. Bagaimana engkau melamarnya kepadaku? Bukankah seharusnya kepada ayahnya? Tentu saja saya tidak berani melampaui Bulau Ciam Pua, Tai Hiap. Sebelum saya mencari Tai Hiap berdua, saya bersama orang tua saya pernah datang mengajukan lamaran kepada Bulau Ciam Pua dan beliau sendiri yang menganjurkan agar saya mencari jiwi dan langsung saja meminang kepada Nonabu atau kepada Kam Tai Hiap sebagai walinya. Hem, Bulau Ciam Pua sungguh menaruh kepercayaan besar kepadaku. Saudara kau Chin Leong, kalau tidak salah, menurut penuturan Sumoy, kalian berdua telah lama sekali saling berkenalan, bahkan telah menjadi sahabat baik dan pernah berjuang bahu-membahu, bukan? Aku yakin bahwa yang mendorongmu mengajukan pinangan ini tentu berdasarkan hatimu yang mencinta, bukan? Wajah Chin Leong menjadi agak merah, akan tetapi dengan tenang dia menatap wajah pendekar itu dan menjawab, benar demikian, Tai Hiap. Dan engkau tentu tahu bahwa aku atau siapapun juga tidak akan dapat memaksa Sumoy, dan hal itu tergantung sepenuhnya kepadanya. Akan tetapi, aku tidak tahu bagaimana dengan isi hatinya. Apakah ia mencintamu, saudara kau? Maafkan pertanyaanku ini. Chin Leong menggeleng kepala. Aku tidak tahu dengan pasti, katanya lirih seperti kepada dirinya sendiri, kemudian dia memandang kembali kepada pendekar itu. Terus terang saja, kami tidak pernah bicara tentang cinta, Tai Hiap, akan tetapi kalau saya melihat sinar matanya, saya kira, Yah, mudah-mudahan ia pun mencinta saya seperti saya mencintanya selama ini. Hem, kalau begitu, kiranya sebaiknya kalau engkau mengatakannya kepadanya sendiri, karena keputusannya terserah kepadanya. Kembali Chin Leong nampak gugup. Ah, sukar sekali saya dapat bicara kalau di depannya, Tai Hiap. Ia seorang ruwata keras, saya sudah mengenalnya baik-baik, dan sikap keras itu justru merupakan satu di antara sifatnya yang menarikku. Saya, saya mohon bantuan, Tai Hiap, sukalah menjadi perantara membuka percakapan tentang itu. Kalau sudah dimulai, agaknya saya akan berani mengemukakan kepadanya. Kam Hang mengerutkan alisnya. Sungguh tugas yang berat. Dia sendiri, walaupun dilawannya sendiri dengan melihat kenyataan bahwa dia tidak pantas menjadi jodoh semuanya, dia telah jatuh cinta kepada darah itu. Dan kini dia diminta tolong untuk menjadi perantara perjodohan darah itu dengan orang lain. Akan tetapi, bukankah ini yang dia kehendaki? Bukankah ia akan merasa girang kalau Cixian menjadi jodoh Chin Leong, bahkan lebih baik malah daripada menjadi jodoh Hang Bu? Cixian mungkin akan marah kepadanya. Akan tetapi biarlah. Ia harus dapat mengambil keputusan yang tepat dan melihat kenyataannya bagaimana. Dia masih tidak dapat menerima kenyataan bahwa semuanya hanya mencinta dia seorang. Agaknya tidak mungkin, kalau di samping dia masih terdapat pemuda-pemuda seperti Hang Bu dan Chin Leong yang mencintanya, bahkan mengajukan pinangan kepadanya. Sumoy dia memanggil, suaranya terdengar agak gemetar. Gadis itu menoleh. Melihat suhengnya menggapai, ia kemudian menghampiri setengah berlari. Nampak masih kekanak-kanakan ketika ia berlari-lari itu, akan tetapi juga manis sekali. Cixian tersenyum memandang kepada Chin Leong. Nah, sudah selesaikah urusan besar yang teramat penting itu? Belum, Sumoy, bahkan baru dimulai. Eh, kalau begitu mengapa memanggil aku? Karena urusan ini memang mengenai dirimu. Duduklah, Sumoy, dan dengarlah baik-baik, kata Kam Hong. Cixian mengerutkan alisnya, sejenak memandang kepada Chin Leong dengan sinar metel, tajam penuh selidik, akan tetapi ia duduk juga di atas batu besar yang banyak terdapat di situ. Ada apa sih, begini penuh rahasia? Begini, Sumoy, saudara kau Chin Leong ini pernah pergi berkunjung kepada ayahmu di Chin An bersama ayah bundanya, lalu sekarang ia mencari kita. Adapun keperluannya adalah untuk meminangmu, Sumoy, engkau dilamar untuk menjadi istri saudara kau Chin Leong. Su Heng, lagi, engkau, engkau, dan Cixian lalu menangis. Tentu saja Chin Leong terkejut bukan main sedangkan Kam Hong hanya termenung saja, maklum bahwa kembali dia telah menyakiti hati semuanya. Nona Bu Cixian, maafkanlah aku, kata Chin Leong. Sungguh mati, aku meminangmu dengan hormat. Sama sekali tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Kau tahu apa tentang menyinggung hati? Kalian laki-laki sungguh memandang rendah kaum wanita. Kenapa laki-laki tidak mau tahu tentang perasaan hati wanita? Kenapa tanpa meneliti perasaan wanita, mudah saja datang melamar seolah-olah wanita itu barang dagangan yang boleh saja ditawar orang senak perutnya? Kam Su Heng, kalau memang engkau begitu benci kepadaku, bilang saja terus terang dan aku pasti akan pergi dari sampingmu, meski apa jadinya denganku. Tidak perlu engkau mendorongku untuk menjadi istri orang lain. Tak kusangka kau, sekejam ini. Sumoy, sama sekali tidak begitu. Nona Bu, sekali lagi maafkanlah aku. Tapi Chi Sian sudah mencabut sulingnya dan menghadapi Chin Leong sambil menantang. General Kau Chin Leong, engkau telah meminangku melalui ayah kandungku, juga engkau telah meminangku kepada Kam Su Heng yang agaknya tidak peduli kepadaku dan ingin melihat aku menjadi istri siapapun juga dan mau memberikan aku kepada pria pertama yang mau datang meminangku. Sekarang engkau dengarlah syaratku. Aku mau menjadi istrimu asal engkau dapat mengalahkan aku dan dapat menewaskan aku di sini. Majulah. Wajah Chin Leong menjadi pucat seketika dan dia merasa jantungnya seperti ditusuk. Dia telah salah sangka. Darah ini tidak mencintanya, melainkan mencinta Kam Hong. Akan tetapi agaknya Kam Hong tidak tahu akan hal ini, maka pendekar itu seperti mendorong sumoynya untuk menerima pinangan orang lain. Tapi dia sendiri dapat melihat dengan jelas dan tahulah dia mengapa Chi Sian marah-marah, yaitu karena sikap Kam Hong itulah. Dia menarik napas panjang dan menundukkan mukanya. Sumoy, harap engkau jangan bersikap begini Kam Hong menegur. Dia jadi terkejut sekali mendengar tantangan Chi Sian terhadap Chin Leong. Akan tetapi tegurannya ini bagaikan minyak yang menyiram api, membuat kedukaan dan kemarahan dalam hati Chi Sian menjadi semakin berkobar. Dengan kedua mati yang agak kemerahan oleh karena menangis tadi, ia menoleh dan memandang wajah Su Heng-nya. Su Heng, daripada engkau mendorong-dorongku untuk menjadi istrinya, lebih baik engkau membelanya sekalian dan biarlah aku mati di tangan kalian. Majulah dan keroyoklah aku. Sumoy, Chin Leong sudah maju mendekati Chi Sian dan menjura, mukanya masih pucat akan tetapi dengan gagahnya pemuda ini menekan perasaan ngeri dan mencoba untuk tersenyum. Nona Bu Chi Sian, ternyata aku telah putar. Telah begitu lama aku mengenalmu, akan tetapi ternyata aku salah menaksirkan sikapmu kepadaku. Engkau baik kepadaku bukan karena cinta, dan cintaku bertepuk tangan sebelah. Aku tahu bahwa engkau telah mencinta orang lain, Nona, dan memang orang itu patut menerima cinta kasihmu karena dia adalah seorang yang hebat. Cintanya kepadamu tanpa pamrih untuk dirinya sendiri dan dia hanya mendambakan kebahagiaanmu. Kam tai hiap, Nona Bu, selamat tinggal, maafkanlah aku sebanyaknya dan semoga kalian berdua berbahagia. Tanpa menanti jawaban, Chin Leong lalu meloncat pergi dari situ meninggalkan mereka berdua. Keadaan menjadi sunyi sekali setelah Chin Leong pergi dan Chi Sian sudah menyimpan sulingnya dan membalikan tubuhnya. Kini ia berhadapan dengan Kam Hong, saling berpandangan sampai beberapa lama dan akhirnya Kam Hong menarik napas panjang dan berkata, Sumoy, sungguh kasihan sekali pemuda itu. Dia tidak boleh sekali-kali dipersalahkan karena dia jatuh cinta kepadamu dan meminangmu, ah, dapatku bayangkan betapa hancur rasa hatinya. Akan tetapi ucapan ini sama sekali tidak dipedulikan oleh Chi Sian, bahkan seperti tidak didengarnya, matanya masih menatap wajah Su Hengnya dan akhirnya ia pun berkata, Su Heng, benarkah apa yang dikatakan oleh Chin Leong tadi? Apa? Kata-kata yang mana maksudmu? Tentang orang yang mencintaku tanpa pamrih untuk dirinya sendiri dan dia hanya mendambakan kebahagiaanku. Benarkah itu, Su Heng di dalam suara ini terkandung nada permohonan dan pengharapan yang menggetar melalui suaranya. Sejenak Kam Hong memandang tajam, mereka saling pandang dan akhirnya Kam Hong hanya menarik napas panjang lalu mengangguk. Kam Su Heng Chi Sian berseru dan menangis sambil menubruk Su Hengnya yang lalu memeluknya. Darah itu menangis di dada Kam Hong yang menggunakan tangannya untuk mengelus rambut yang hitam halus itu. Air mata membasai bajunya dan menembus membasai kulit dadanya, bahkan terasa seolah-olah menembus kulit dan menyeram perasaan, menimbulkan kesejukan seperti bunga kekeringan menerima curahan air hujan. Su Heng akhirnya Chi Sian dapat meredakan tangisnya dan bertanya, suaranya lirih tanpa mengangkat mukanya dari dada pendekar itu, kalau benar engkau mencintaku seperti cintaku kepadamu, yaa, tak perlu aku mengaku, aku memujamu sejak dahulu. Su Heng, kalau benar engkau cinta padaku, kenapa sikapmu begitu? Kenapa engkau seperti mendorongku untuk menerima pinangan orang lain? Kam Hong mencium rambut kepala yang bersandar di dadanya itu, dekapannya menjadi kuat untuk beberapa lama, kemudian mengendur lagi dan dia pun berkata, Sumoy, sejak aku merasakan bahwa hubungan antara kita berubah, semenjak aku melihat gejala bahwa engkau jatuh cinta kepadaku seperti cinta seorang wanita terhadap pria, dan aku pun dapat melihat kenyataan bahwa perasaan hatiku pun condong seperti itu, mencintamu bukan sebagai seorang Su Heng terhadap Sumoy-nya, melainkan sebagai seorang pria terhadap seorang wanita, maka aku menjadi khawatir sekali. Karena itulah maka aku dahulu sengaja meninggalkanmu bersama Sim Hang Bu. Pendekar itu berhenti bicara dan Cixian yang tadi mendengarkan penuh perhatian, lalu bertanya, akan tetapi, mengapa, Su Heng? Mengapa? Apa salahnya kalau kita saling mencinta sebagai wanita dan pria, bukan hanya sebagai Su Heng dan Sumoy? Apa salahnya? Ingatkah Heng kau akan ucapan Chin Leong tadi? Dia bermata tajam dan berotak cerdas, sekilas pandang saja dia telah dapat menyelami sampai mendalam. Aku mencinta padamu, Sumoy, dan cintaku bukan hanya untuk menyenangkan diriku sendiri. Aku ingin melihat Heng kau berbahagia. Aku melihat kenyataan bahwa aku adalah seorang yang sudah berusia jauh lebih tua daripadamu. Selisih antara kita belasan tahun, aku khawatir bahwa kelak engkau akan menyesal dan tidak berbahagia di sampingku. Aku melihat betapa engkau jauh lebih tepat menjadi sisehan pendekar-pendekar muda seperti Hang Bu atau Chin Leong. Karena itulah maka aku seperti mendorongmu, aku hanya ingin melihat engkau berbahagia, Sumoy. Nah, sudah ku keluarkan semua isi hatiku, pendekar itu menarik napas panjang, kini hatinya terasa lapang setelah dia mengeluarkan semua itu. Cisian melepaskan diri dari pelukan dan melangkah mundur selangkah, kemudian memandang Su Hengnya dengan sinar mata penasaran. Su Heng, kalau aku mencinta hanya karena melihat usia muda, wajah tampan, kedudukan, harta benda, kepandaian dan semacamnya lagi, berarti aku hanya mencinta semua keadaan dan sifat itu, bukan mencinta orangnya. Akan tetapi aku mencintamu karena dirimu, karena engkau adalah engkau. Su Heng, mengapa bicara tentang perbedaan usia segala? Kenapa engkau yang katanya mencintaku dan ingin melihat aku berbahagia, malah tega meninggalkan aku sendirian, membiarkan aku merana dan sengsara dan menderita rindu, kemudian malah tega hendak mendorongku menjadi istri orang lain? Su Heng ingin melihat aku berbahagia, atau ingin melihat aku sengsara? Kebahagiaan hanyalah apabila aku berada di sampingmu, Su Heng. Sumoy, kau maafkan aku, dengan penuh keharuan hati Kam Hang lalu merangkul darah itu. Cisian mengangkat mukanya, berdekatan dengan muka Su Hengnya dan seperti ada daya tarik semrani yang kuat, entah siapa yang bergerak kelebih dulu, tahu-tahu mereka telah berciuman dengan mesra. Cinta asmara bukan sekedar terdorong oleh daya tarik masing-masing antara pria dan wanita, walaupun tentu saja dimulai oleh suatu daya tarik. Daya tarik itu bisa saja berupa wajah rupawan, kedudukan tinggi, harta benda, kepandayan, atau keturunan keluarga orang besar. Akan tetapi juga dapat berupa sikap yang menyenangkan hati yang tertarik, tentu saja sikap ini pun bermacam-macam sesuai dengan selera masing-masing yang tertarik. Akan tetapi, hubungan kasih sayang barulah mendalam dan juga membahagiakan orang yang dicintanya apabila ada keinginan dan tindakan-tindakan nyata untuk membahagiakan orang yang dicinta. Sebaliknya, cinta asmara yang didorong oleh keinginan menyenangkan diri sendiri sudah tentu akan bertumbuk kepada banyak hal yang mendatangkan derita. Derita ini timbul karena sekali waktu tentu orang yang dicintanya itu akan melakukan sesuatu yang dianggapnya tidak menyenangkan hatinya lagi. Tidak ada sesuatu yang kekal di dalam kehidupan ini kecuali cinta kasih. Seperti kita ketahui, Sin Hang Bu meninggalkan daerah Hok yang dan pergi menuju ke Sin Yang bersama Chu Peqin, Chu Kang Bu dan Yeu Hwi. Mereka tidak tahu bahwa gerak-gerik mereka itu telah diawasi sejak lama dari jauh oleh banyak pasang metu yang bersembunyi-sembunyi. Baru setelah mereka tiba di sebuah hutan kecil di lereng gunung, mereka berempat merasa heran melihat munculnya belasan orang yang sudah mengepung mereka. Empat orang itu bersikap tenang, bahkan Hang Bu tersenyum mengejek dengan hati terasa geli. Orang-orang ini mencari penyakit, pikirnya. Akan tetapi sedikitpun hatinya tidak menjadi marah. Kemarahan jauh dari hati Hang Bu pada saat itu. Dia telah menemukan kesejukan hati yang baru, setelah dia mengenal Peqin sebagai seorang gadis yang wajar, sebagai kekasihnya, bahkan lebih dari itu, sebagai tunangannya, calon istrinya. Dan di dalam perjalanan itu, Cuk Kang Bu dan istrinya yang bijaksana memang sengaja memberi banyak kesempatan kepada mereka untuk berduaan. Hang Bu selalu merasa gembira dan bahagia. Terlupakanlah sudah kegetiran yang terasa oleh penolakan Cixian. Memang, segala macam perasaan hanya timbul oleh karena permainan pikiran yang mengingat-ingat belaka. Seperti juga kepuasan yang hanya sebentar, kekecewaan pun lewat bagai angin lalu saja. Suka dan duka silih berganti seperti awan-awan bergerak di angkasa. Ketika Hang Bu merasa kecewa dan berduka karena penolakan Cixian, hal itu timbul karena pikirannya mengenang semua itu dan menimbulkan rasa ibadiri dan kecewa. Akan tetapi sekarang, begitu pikirnya penuh dengan kegembiraan karena hasil baru yang amat menyenangkan dan baik dalam hubungannya dengan Pekin, maka semua kedukaan yang lalu pun lenyap tanpa bekas. Kita ini, biarpun sudah dewasa, namun masih tiada bedanya dengan anak-anak, hanya badan kita saja yang tumbuh menjadi besar. Kita masih mudah tertawa dan menangis, seperti kanak-kanak yang mudah tertawa memperoleh permainan baru dan mudah menangis ketika kehilangan sesuatu yang disenanginya. Tetapi setiap muncul pengganti yang baru, yang lama, baik yang menyenangkan maupun yang menyusahkan, akan terlupa dan hilang tak berbekas. Yang berbeda hanyalah macam permainan itu saja. Biasanya, kita manusia, di ujung dunia yang manapun juga, selalu mengejar-ngejar pengulangan kesenangan atau mencari keadaan yang lebih menyenangkan atau dianggap lebih menyenangkan lagi, selalu mencoba untuk menjauhi atau menghindari apa saja yang dianggap menyusahkan. Kita ingin hidup ini penuh dengan yang manis-manis saja. Kita lupa bahwa selama kita mendambakan yang manis, maka akan bermunculanlah yang pahit, yang getir, yang masam dan sebagainya karena semua itu muncul apabila yang manis dan kita dambakan itu tidak tercapai. Itulah romantika hidup. Ya manis, ya pahit, ya getir. Semua itu merupakan kesatuan yang tak terpisahkan, yang menjadi isi daripada kehidupan kita sekarang ini. Mengapa kita tidak menerima semua itu secara wajar saja? Mengapa mesti bersenang kalau mendapatkan yang manis akan tetapi mengeluh kalau memperoleh yang pahit? Kalau kita menghadapinya dengan pengamatan mendalam, tanpa penilaian si pikiran yang selalu mencari manis, mungkin kita akan melihat sesuatu yang ajaib. Benar pahitkah yang kita anggap pahit itu dan benar maniskah yang kita anggap manis? Apakah akan terasa nikmatnya manis kalau kita tidak merasakan tidak enaknya pahit? Apakah kita dapat mengenal terang kalau kita tidak mengenal gelap? Melihat munculnya belasan orang yang memegang senjata golok dan pedang lalu mengepung tempat itu, YUHWI juga tersenyum lebar seperti melihat sesuatu yang lucu sekali. Akan tetapi tidak demikian dengan cupek Ken. Gadis ini mengenal seorang di antara mereka, yaitu orang yang bertubuh tinggi besar berkulit hitam, usianya sekitar 40 tahun, berkumis tebal melintang dan lengan kiri orang itu masih dibalut. Orang itu bukan lain adalah Koa Chin Gu, guru silat dari loco yang lebih suka pria tampan daripada wanita cantik itu. Maka, melihat orang ini, marahlah Pek Ken. Orang si Koa yang tidak tahu malu. Sudah kupatahkan lengan kirimu engkau masih berani datang berlagak, apakah harus kupatahkan tulang leharmu sambil berkata demikian? Cupek Ken melangkah maju ke arah laki-laki tinggi besar itu. Si tinggi besar itu terbelalak. Tentu saja dia tidak mengenal Pek Ken sebelum darah ini membuka suara dan sekarang dia memandang, dengan metel, terbelalak, ahaha, kiranya seorang perempuan katanya perlahan. Sebelum Pek Ken dapat turun tangan atau bicara lagi, tiba-tiba si tinggi besar itu dan beberapa orang kawannya membuat gerakan minggir dan terdengar suara yang tenang dan halus, ah, kiranya keluarga lembah suling emas yang berada di sini. Pek Ken tidak jadi menyerang si tinggi besar dan cepat mundur kembali mendekati paman dan bibinya dan hangbu ketika mengenal siapa yang mengeluarkan suara itu. Nampak empat orang berjalan perlahan memasuki kepungan itu dan ternyata mereka itu adalah Toaoke Suloti, Jioke Kui Bin Nyo Nyo, Semoke Ban Hwe Aseng Jin, dan orang keempat adalah seorang kakek raksasa yang rambutnya sudah putih semua dan pakaiannya serba hitam, membawa sebuah kipas merah dan mengipasi lehernya tanpa bicara, akan tetapi jelas memiliki sikap yang amat berwibawa. Chuk Heng Bu, istrinya, dan Pek In tidak mengenal kakek ini, akan tetapi Sim Heng Bu terkejut bukan main ketika mengenal bahwa kakek berpakaian hitam itu bukan lain adalah Hak Imo Ong, yaitu manusia iblis yang pernah menjadi ketua perkumpulan iblis Hak Imo itu. Sementara itu, pada saat Hak Imo Ong melihat Heng Bu, wajahnya langsung berubah. Tadinya kakek ini sama sekali tidak tertarik dan amat memandang rendah kepada orang-orang yang hendak dihukum oleh Toa Oke, Ji Oke, dan Sam Oke. Akan tetapi begitu melihat Hang Bu, tentu saja dia mengenal musuh besar yang pernah menghancurkan perkumpulannya bersama seorang gadis bersuling emas dengan Su Hengnya yang lihai bukan main itu. Dia merasa girang bukan main, merasa bahwa secara kebetulan dia dapat membalas dendam atas kekalahannya di keroyok tempoh hari. Hahaha, kiranya engkau bocah setan datang mengantar nyawa katanya sambil menudingkan kipasnya ke arah muka Sim Hang Bu. Melihat lagak ini, Pek In yang tidak mengenal lagak Hek Imo Ong, menjadi marah. Tunangan atau kekasihnya dimaki orang bocah setan, tentu saja ia marah. Iblis tua bermulut busuk katanya dan dia pun sudah mencabut sulingnya dan bersiap menyerang. Sumoy, jangan teriak Hang Bu dan cepat dia melompat ke depan. Akan tetapi, suling itu telah mengeluarkan suara melengking ketika menyambar ke arah kakek itu, berubah menjadi sinar kuning emas. Melihat gadis ini menggunakan senjata suling emas, Kakek itu terkejut dan mengira bahwa tentu gadis ini mempunyai hubungan dengan gadis yang pernah mengalahkannya bersama pemuda berpedang biru itu. Maka dia pun menggunakan lengan menangkis sambil mengerahkan tenaga karena kalau gadis ini selihai gadis yang dulu pernah mengeroyoknya, serangan itu cukup berbahaya. Duh! Dan akibatnya, tubuh Pekin terlempar dan tentu ia akan terbanting keras kalau saja pamannya, cukeng Bu, tidak cepat-cepat mengulurkan tangan dan menangkap tangan keponakannya itu, terus dilontarkan ke atas sehingga Pekin dapat turun dengan enak, tidak sampai terbanting. Pekin terkejut bukan main, dan kakek itu tertawa. Kiranya gadis itu masih amat lemah, sebaliknya laki-laki tinggi besar yang amat gagah perkasa itu cukup lihai. Hal ini dapat dilihatnya dengan mudah ketika laki-laki itu menahan jatuhnya gadis yang terlempar. Bagaimanakah tiga orang sisa dari Imkan Gerooke itu tahu-tahu telah bisa bersekutu dengan Hek Imoong dan agaknya membantu guru silat shikoh itu? Persekutuan antara mereka tidaklah aneh karena Hek Imoong sebetulnya masih terhitung susiok, paman guru, dari Toa Oke Suloti, orang pertama Imkan Nyinggooke. Karena keduanya telah mengalami musibah, yaitu Imkan Nyinggooke selain kehilangan pekerjaan atau kedudukan sebagai pendukung Semtai Hong juga telah kehilangan dua orang anggota termuda yaitu Suoke dan Nyinggooke, sedangkan Hek Imoong juga telah menderita kekalahan dari sepasang orang muda yang mewakili pewaris suling emas dan naga siluman, sedangkan perkumpulannya juga diobrak-abrik, maka mereka saling membutuhkan dan saling membantu. Setelah mengadakan pertemuan, maka mereka bersepakat untuk bekerjasama agar nama mereka dapat diangkat kembali ke dunia Kang Oong. Persekutuan mereka itu tentu saja membuat mereka merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Ketiga orang anggota Imkan Nyinggooke itu bagi Hak Imoong merupakan pembantu yang amat kuat dan boleh diandalkan, lebih kuat daripada semua anak buahnya yang telah diobrak-abrik oleh Sim Hong Bu, Chi Sian dan Kam Hong. Sebaliknya, tentu saja bagi sisa Imkan Nyinggooke lebih terasa lagi karena keadaan mereka berempat jauh lebih kuat daripada ketika mereka masih berlima. Akan tetapi, urutan tingkat kepandayan mereka sekarang tentu saja mengalami perubahan, yaitu Hek Imoong berada paling atas dan Toa Oke menjadi orang kedua. Biarpun merasa diri mereka kuat, akan tetapi melihat betapa pangeran Kian Leong yang bijaksana dan didukung oleh semua pendekar perkasa itu telah menjadi kaisar dan mengambil sikap tangan besi terhadap orang-orang dari golongan susat, maka untuk sementara empat orang datuk ini tidak berani menonjolkan diri mereka. Dan mereka telah menemukan tempat persembunyian sementara yang amat baik, yaitu di tempat perguruan Koacin Gu, yang baru beberapa tahun bekerja membuka perguruan sebagai seorang guru silat. Koacin Gu yang tinggal di Lok Yang ini adalah seorang kenalan baik dari Semoke Ban Hawe Asenjin dan merupakan orang yang sudah hamat dipercaya. Demikianlah keadaan para datuk itu mengapa mereka dapat bersekutu dan mengapa mereka membantu Koakawusu. Guru silat ini dan anak buahnya atau murid-muridnya merupakan pembantu-pembantu untuk menyelidiki keadaan di kota raja dan kota-kota besar bagi para datuk ini. Oleh karena itu, ketika pada suatu hari Koacin Gu pulang dengan lengan kiri patah, mereka terkejut sekali. Koakawusu lalu menyuruh para kaki tangannya membayangi dan menyelidiki keadaan pemuda itu. Semoke sendiri melakukan penyelidikan dan ketika melihat bahwa yang disebut pemuda oleh Koacin Gu itu adalah Chu Pakin putri majikan lembah suling emas, bersama Chu Kang Bu yang dikenalnya sebagai pendekar dan penghuni lembah suling emas, dan juga istri pendekar itu. Semoke terkejut bukan main dan itulah sebabnya mengapa Koacin Gu muncul bersama empat orang datuk itu. Lembah suling emas merupakan tempat rahasia di pegunungan Himalaya, berkata Semoke, terutama kepada Hek Imo Ong, dan di sana terkumpul banyak pusaka-pusaka yang tidak ternilai harganya. Bahkan pedang pusaka Kue Leong Pokiam yang dihebohkan itu pun dicuri oleh penghuni lembah itu. Mereka memiliki ilmu kepandayan tinggi, dan kalau kita dapat menahan tiga orang ini sebagai sandera, tentu kita akan dapat memaksa mereka untuk menyerahkan pusaka-pusaka itu, terutama Kue Leong Pokiam kepada kita. Ji Oke dan Toa Oke tentu saja merasa setuju sekali. Mereka berbesar hati dan timbul keberanian mereka untuk memusuhi para penghuni lembah suling emas setelah kini Hek Imo Ong menjadi sekutu mereka. Hek Imo Ong hanya mengangguk-angguk. Orang yang setua dia sebetulnya sudah tak ingin lagi untuk memperoleh pusaka-pusaka, dan dia sudah terlalu mengagulkan diri sendiri sehingga dia menganggap bahwa tanpa merampas pusaka orang lain sekalipun dia tidak mempunyai tandingan lagi di dunia ini. Akan tetapi untuk menyenangkan hati tiga orang pembantu barunya itu, yang dianggapnya sebagai keponakan-keponakan muridnya juga, ia menyetujui untuk bersama mereka menghadang perjalanan tiga orang itu. Dan dapat dibayangkan betapa kaget dan juga girangnya ketika dia melihat bahwa musuh besarnya pemuda yang pernah mengeroyuknya bersama darah bersenjata suling emas, ternyata berada pula dalam rombongan keluarga lembah suling emas itu. Demikianlah, empat orang datuk itu kini berhadapan dengan empat orang pendekar dari lembah suling emas yang telah berubah sebutannya menjadi lembah naga siluman itu. Hek Imo Ong, bagus bahwa engkau masih hidup. Kini aku dapat menyempurnakan usahaku untuk membunuhmu kata Sim Hang Bu, ucapan yang sengaja dikeluarkan untuk memberitahu kepada Cuk Kang Bu dan Ye U Hwe bahwa kaget itu adalah ketua Hek Imo yang terkenal itu. Dan memang suami istri ini terkejut bukan main mendengar bahwa kaget yang berpakaian serbah hitam ini adalah kaget iblis yang namanya pernah menjulang tinggi dan menggetarkan dunia Kang Ogu itu. Ha ha, sekali ini engkau lah yang akan mampus di tanganku, bocah setan kata kaget itu yang segera menerjang maju sambil mencabut keluar senjatanya yang sangat menyeramkan, yaitu tombak langgerhe pang, gigi serigala. Dia memegang tombak itu di tangan kanan dan dibantu kipas merah di tangan kirinya, menyerang sambil tertawa nyaring, suara ketawa yang mengandung hitam amat kuatnya. Terang-terang-terang, ngu-u-ut, kering, dalam segerakan saja mereka telah saling serang dengan hebat, dan sinar kebiruan dari kuei liong pok yang menyilaukan mata. Melihat bahwa pemuda itu mempergunakan pedang pusaka yang membuat mereka dahulu ikut pula memperebutkannya, tiga orang dari Imkan Gerooke menjadi girang sekali dan mereka pun sudah bergerak maju. Tentu saja Chu Kang Bu dan Yuhawi segera menyambut mereka, juga Chu Pek In sudah mempergunakan sulingnya untuk membantu paman dan bibinya. Toa Oke disambut oleh Chu Kang Bu, hingga Yuhawi terpaksa melawan Ji Oke sedangkan Sem Oke dilawan oleh Pek In. Tentu saja Hang Bu dan Kang Bu merasa khawatir sekali, karena mereka tahu bahwa kepandayan kedua orang wanita itu masih kalah jauh kalau dibandingkan dengan lawan mereka yang merupakan datuk-datuk yang memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali. Akan tetapi, mereka tidak berdaya untuk melindungi Yuhawi dan Pek In. Sin Hang Bu yang ingin melindungi Pek In, tidak mungkin dapat keluar dari kurungan sinar senjata lawannya yang amat hebat itu, dan tanpa melindungi gadis itu pun dia sudah harus mengeluarkan seluruh ilmu kepandayannya dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengimbangi Hek Im Oong. Diputarnya pedangnya sehingga nampak gulungan sinar biru yang bukan hanya melindungi tubuhnya melainkan juga membalas serangan lawan dengan dasyat. Hek Im Oong mengenal kelihayan pemuda ini, maka dia pun tidak berani memandang ringan dan sudah menggerakkan senjata tombak langgerepang itu dengan gerakan aneh, cepat dan kuat sekali, dibantu oleh gerakan kipas merahnya yang menotok jalan darah lawan bagaikan patuk burung Garuda. Ban Kin Sian Tukeng Bu merupakan lawan yang setanding dari Toaoke Suloti. Pendekar tinggi besar yang gagah perkasa ini sudah mencabut senjata cambuknya, yaitu sehelai cambuk baja yang tadinya menjadi ikat pinggangnya. Walaupun Toaoke merupakan orang pertama dari Im Kan Gerooke dan merupakan datuk yang amat liai, akan tetapi menghadapi Tukeng Bu dia tidak dapat main-main dan terpaksa harus mengeluarkan seluruh kepandayanya kalau dia tidak ingin menjadi korban sambaran cambuk baja yang berkelebatan membentuk sinar bergulung-gulung seperti seekor naga mengamuk itu. Julukan Tukeng Bu adalah Ban Kin Sian, dewa bertenaga selaksakati, maka tentu saja tenaganya hebat luar biasa sehingga sabuk yang diputarnya itu lenyap bentuknya dan menimbulkan angin yang dasyat sekali. Namun lawannya adalah Toaoke, si jahat nomor satu yang selain memiliki ilmu silat yang tinggi, juga mempunyai pengalaman yang amat luas. Kedua lengannya yang tidak bersenjata itu penuh dengan tenaga sinkang sehingga menjadi kebal, akan tetapi dia juga cukup cerdik untuk tidak mengadu lengannya secara langsung dengan cambuk baja yang digerakan amat kuatnya. Dia lebih banyak mengelak dan kalau menangkis, selalu menangkis dari arah samping, juga membalas dengan dorongan-dorongan telapak tangannya yang mendatangkan hawap pukulan kuat sekali. Seperti pertandingan antara Hang Bu dan Hek Imoong, maka perkelahian antara Cukeng Bu melawan Toaoke ini pun berjalan dengan seru sekali. Terima kasih telah menonton!